Dan modifinya keren banget karena menggunakan suspensi upside down Kang bro kembali lagi bertemu dengan channel youtube Iwan Banaran Kali ini IBB sedang turing cak Jadi IBB turing diundang oleh Mabes ya teman-teman dari komunitas Bali NMAC Begitu juga diundang oleh MBTex Ya siapa sih gak kenal sama MBTex bener gak cak Bering bersama dari Kute menuju ke Pantai Pandawa Berangkat pagi hari dan disana IBB bertemu dengan teman-teman yang luar biasa Ternyata semua motornya sudah modifikasi Kang bro Motornya keren-keren semuanya Dan tentu saja modifikasi ini perlu kita oprek seperti apa Perubahan apa yang mereka lakukan Dan inilah sekilas mengenai modifikasi Yama NMAC dari teman-teman Mabes Ini Kang bro ini modifikasi juga keren IBB melihat bahwa konsepnya cukup eye-catching ya Lihat nih Ini dari beberapa poin yang berbeda Beberapa rubahan Joknya ini menggunakan MBTex Lalu ada beberapa poin juga Seperti Nih kenapot-kenapotnya Dan uniknya sih Untuk suspensi masih standar Nah Oke Kita akan coba tanya sama ownernya Seperti apa sih sebenarnya kenapa mereka berubah Apa Beberapa poin apa yang dirubah Halo Selamat siang Nama saya KD Adi Saya dari Saya dari klub Mabes Kepanjangannya Max Bali Rider Ini motor NMAX Tahun 2017 Kita dari lampu dulu ya Kita lampu pakai alis Kita pakai proji Sep Nah ini lampunya Kita pakai alis juga Sekitar 600an lah Untuk wingshield Saya pakai segbil Ini tipenya bubble Sama ini saya pakai spion R25 Terus untuk kaki-kaki Saya baru ganti Ini Apa Pegangan Untuk Slipper depan Slipper depan Sama ini Saya pakai Monil depan juga Terus Caliber Saya pakai RCB RCB Saya pakai Depan belakang RCB Sekitar 4 4.50an Terus Ini saya untuk Bodi Saya ambil Konsep Dekal Konsepnya Nafi Lebih ke Bajak laut Untuk Kenal pot Saya pakai Pro speed Perbedaannya dari Standar Bahasanya Ya Biar suaranya Agak ngebah sedikit lah Terus Ayo kita mundur lagi Di belakang Saya pakai lampu JPA Supaya tampilannya Lebih menarik lah LED ya Ya ini LED Nah ini Untuk Ke atas Sekarang kita Ke atas Saya cuma Ganti Ini Master Kita ke master dulu Saya master Pakai RCB Sebenarnya Fungsinya Sama Untuk pengereman Untuk pengereman ya Cuman Ya tampilannya Biar lebih menarik Aja sih Oke Sama Ini lagi satu Ini Kita Pakai Jog MBTEC Ya Kenapa Saya pakai MBTEC Supaya motor Saya lebih menarik Keliatannya Terus Nyaman juga NMAX kan Kesannya Motornya besar Terus Saya lihat MBTEC Kayaknya Sesuai aja Dengan konsep motornya Satu dia Saya lihat Jognya itu kokoh Masuk dengan Konsep motor saya Nyaman Dia Untuk goncengan Juga nyaman Mungkin itu aja Dari konsep motor saya Bisa jadi referensi Untuk teman-teman yang lain Sampai Engagrar Tidak Tidak Dengan Ayut Tidak Set Terima kasih. Ada lagi modifikasi yang lain dari NMAX dan modifikasi yang keren banget karena menggunakan suspensi upside down. Nah ini dia nih. Kita akan tanya-tanya kepada si owner seperti apa sih ubahannya dan kira-kira biayanya berapa. Oke, kita langsung interview. Nama saya Ngakan Putu Riesnanda dari klub Mabes Max Bali Rider Independent yang berasal dari Bali. Untuk modifikasi saya menggunakan konsep fashion daily. Fashion. Kita bermain ke fashion. Pertama ke brand. Untuk shockbacker kita menggunakan ohlin. Untuk shockbacker kita menggunakan ohlin. Kenalpot kita menggunakan prospeed spider. Kalau ohlin kita harganya ohlin. Harganya kalau 7,6. Kita dapatnya 7,6. Saya dapatnya 7,6. Kalau untuk prospeed kenalpot harganya 3 juta. Terus untuk selang remnya kita menggunakan hell. Harganya 1,7. Untuk calyvernya kita menggunakan KTC. Yang belakang 2 piston. Yang depan 4 piston. Dan ban kita menggunakan Pirelli. Evo. Untuk pijakan kaki. Saya menggunakan black diamond. Harganya 380-an. Untuk konsep cetnya warna. Saya memilih warna abu lemayung biru. Jadi kenapa saya memilih itu. Biar tidak merubah warna dari dealer. Merubah warna dari dealer. Jadi saya cuma menambahkan warna lemayung biru saja. Karena saya kebetulan suka warna biru. Untuk windshieldnya. Saya menggunakan sekbil. Harganya 275. Dan saya menggunakan lampu alis. Di lampu senjanya. Harganya kalau... Rp 130. Nyalain ya. Rp 130. Untuk upside down-nya. Saya menggunakan... Equinox. Harganya 3 juta. Dan lampu senjanya. Saya menggunakan JPA. Harganya Rp 500.000. Dan saya juga menggunakan voltmeter. Merak Koso. Harganya Rp 300.000. Untuk pengereman. Saya menggunakan KTC. RCS 17,5. Dan pelindung minyaknya. Saya menggunakan Rizoma. Harga Rp 200.000. Sepasang. Ease sebijinya. Rp 200.000. KTC-nya Rp 1,7. Untuk spionnya. Saya mengambil konsep racing loop. Dan holdernya. Saya menggunakan... Pulsar. Harganya... Rp 300.000. Eh Rp 350.000. Dan... BHL saya potong. BHL saya potong. Dengan konsep... Hitam lembayung biru. Jadi BHL... Yang di sini sama yang di sini. Sama-sama warnanya. Hitam lembayung biru. Dan tidak lupa... Untuk lampu belakang juga. Saya menggunakan lampu AS. Bisa dilihat. Harganya... Rp 950.000. Rp 950.000. Pemasangan PNP ya? Ya. Oke. Terus. Dan job. Pasti saya akan menggunakan MBTEC. Kenapa? Karena pertama... Saya reading... Kenyamanan nomor satu. Kenapa saya menggunakan MBTEC? Karena... Kenyamanan. Dan... Nyamannya itu... Di saat... Reading jarak jauh. Kita tidak merasa capek. Karena ada bantu dengan ini. Satu hal lagi... Dari MBTEC. Yang saya sukai adalah... Dia anti-slip. Jadi di saat kita touring... Kita nyaman dan tidak merosot. Jadi demikian sedikit... Yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa jadi referensi... Untuk modifikator lainnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.